Di Bambang, juga ada VDG2 Elek Teguh Ginarto, juga ada Presiden dari Lain Club Surabaya Shining dan Lain Club Surabaya Patria, juga Bank Cup, dan kami cintai. Saya ingin menyampaikan pertama-tama adalah puji syukur kepada Tuhan ya, karena terpilihnya kalau Lain Club ini sebagai VDG2 Elek Teguh. Saya mengenal beliaunya itu sudah lama banget, ada 20 tahun lebih, di dalam perjalanan organisasi, beliaunya ini sudah tidak usah dilakukan lagi. Beliaunya ini adalah orang yang benar-benar komitmen dengan kalau sudah terjun di organisasi, itu sudah tidak ada kata-kata. Intinya kalau dikasih tugas, beliaunya ini pernah mendapat tugas dari pemerintah untuk melaksanakan peresmian rumah, Seluruh, ya, seribu rumah, ya, satu juta, satu, seratus ribu, ya, seratus ribu rumah di Lamongan, yang mana dihadiri oleh mantan Presiden kita SBY. Ya, di sana saya belajar banyak dari beliau ini, jadi kalau boleh berbicara, beliau nyanyi begitu luar biasa untuk memimpin, sebegitu banyak ya yang dilayani, yang hadir itu bukan hanya dari Jawa Timur, tetapi bayangkan ya, yang hadir itu dari seluruh Indonesia, dan sampai hotel yang di booking itu tujuh hotel, karena saya yang menangani akomodasi dan anggotasinya itu, dan saya mendapat tugas itu meskipun saya rasa berat, tetapi di saat itu tuh saya bener-bener ini loh ya, kok bisa ya, saya jadi makin, apa ya, respect banget dengan beliau nya ini, karena kok, ya, merinding saya sendiri, ya, karena apa, kok bisa ya mimpin segitu banyak orangnya, padahal orang itu dari banyak, intinya dari anggota RE itu, sampai mana-mana, ya, yang dipimpin sama beliau nya ini, oleh VDG Electu ini, jadi, ya, semuanya nurut, kok bisa, nah, disini ini lain ya, kalau seorang leader itu beda, nah, disini saya belajar banyak, bener-bener, terima kasih, sudah memberikan satu pelajaran yang luar biasa, nah, sekarang saya mau berbicara ini adalah, kenapa kok saya, pertama kali saya kok memuji pada Tuhan, ya, karena sesungguhnya Pak Teguh, saya ini melihat Pak Teguh waktu, maaf ya Pak ya, karena Pak Teguh waktu itu kan berobat karena ginjal ya, dan lain-lainnya, saya bahkan berbicara dengan layan Niana ya, saya berbicara ini sudah waktunya Pak Teguh mungkin memang Tuhan memakai Pak Teguh untuk melayani, ya, di hari-hari, intinya di masa sudah umur sekian ini Pak Teguh dipakai Tuhan untuk melayani banyak orang, intinya kan kalau 307B2 itu kan termasuk wilayah yang besar, nah, disana saya berbicara, bahwa tidak salah lagi kalau Pak Teguh sudah mantap, ayo kita benar-benar harus dukung 100%, meskipun saya tidak bisa membantu banyak ya, saya cuma, ya, ini, Bu Presiden kita nih yang saya, Bu Sama KW, ini yang saya, ini terus, ayo-ayo terus, pokoknya harus di, apa namanya, di WA semua, maupun lawan, maupun kawan ya, saya mau pokoknya tetap dikasih, biarpun kita tahu itu lawan kita, tetap kita harus kasih WA, supaya memilih, eh, 5BDG2 kita, nah, disini, eh, ternyata Tuhan itu benar-benar luar biasa, ya, memakai beliau ini untuk menjadi, berkat bagi orang banyak, nah, saat ini saya cuma satu kata saja, kita semua mendukung beliau ini dengan apa, dengan doa kita, supaya Tuhan membimbing, memberikan, eh, makin banyak lagi, ide-ide, eh, bagaimana di hari-hari yang akan datang ini, bidang pelayanan ini, Tuhan yang bimbing langkah-langkahnya, dan terakhir saya, eh, hanya menyampaikan bahwa Tuhan memberkati sukses untuk DG2, terima kasih.